Pada soal nomor 13 kali ini, jika kecepatan benda diperbesar 2 kali, energi kinetiknya menjadi titik-titik kali lebih besar dari energi kinetik semula. A, 4, B, 2, C, setengah, dan D, seperempat. Untuk mengerjakan soal dengan format seperti ini, kita harus mengetahui pengertian dari energi kinetik itu apa. Energi kinetik ini merupakan salah satu bentuk energi yang berdasarkan dengan pergerakan suatu benda. Di mana rumus dari energi kinetik ini atau EK sama dengan masa digali dengan kecepatan pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah, pada soal ini kecepatan akan diperbesar 2 kali, maka efek dari energi kinetiknya bagaimana untuk mempermudah pengerjaan soal seperti ini. Maka kita asumsikan masanya sama dan kita asumsikan dengan angka sehingga M sama dengan misalnya 1. Kemudian kecepatannya kita asumsikan dengan angka. Karena di sini kecepatannya misalkan saja 2 kali berarti kalau misalnya kita ambil V1-nya sama dengan 2, maka V2-nya sama dengan 4 karena 2 kali V1. Nah, kemudian kita cari itu EK1 dan EK2. Untuk EK1, rumusnya adalah sama M kali V1 pangkat 2 dibagi 2. Ini M-nya 1 karena dianggap sama ya antara M1 dan M2. Sehingga 1 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 1 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk EK2-nya, EK2-nya sama masanya, rumusnya juga sama. Hanya beda kecepatannya menggunakan kecepatan V2 dibagi 2. Masanya adalah 1 karena sama dikali dengan kecepatannya adalah 4 karena 2 kali V1 dibagi 2. Sama dengan ini pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 kali 1 adalah 16 per 2. 16 per 2 sama dengan 8, 8. Nah, kemudian perbandingan EK1 dibanding EK2 sama dengan 2 banding 8. Atau sama dengan kita bagi 2 semuanya. 1 banding 4. Berarti pertanyaannya, jika kecepatan beda diperbesar 2 kali, maka energi kinetiknya menjadi 4 kali lebih besar dari energi kinetik semula. Sehingga jawabannya adalah A. Terima kasih telah menonton!